Pernah mendengar alat musik Tehian? Hmm, ternyata bukan sekedar alat musik. Tehian sebuah nama kampung tematik yang ada di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Negelasari, Kota Tanggera. Tehian merupakan akronim dari tertib, eksotis, hijau, yakin, aman, dan nyaman. Di kampung ini, kalian bisa mengenal budaya Tionghoa, mulai dari seni tari, musik, hingga bangunan tua. Kampung Tehian ini adalah suatu kampung budaya wisata, yang kebetulan di kita ini ada maestro Tehian, Pak Goyong, sekaligus pembuat Tehian. Nah, makanya Tehian ini identik dengan alat seni musik Tehian. Dan kebetulan Tehian itu adalah moto dari masyarakat di lingkungan RW04 ini, khususnya di kampung Lebakwangi ini, itu sebagai tertib, eksotis, hijau, yakin, aman, dan nyaman buat pengunjung dan buat kita sendiri di sini sebagai warga masyarakatnya. Alhamdulillah, kegiatan masyarakat ini memang sudah terprogram dan dilaksanakan oleh Pak RT, Pak RW. Jadi memang setiap minggunya dilaksanakan kerja bakti untuk menjaga ketertiban lingkungan, kebersihan lingkungan, dan penghijauan di lingkungan itu sendiri. Dan buat kenyamanan buat masyarakat kami, khususnya di RW04 Pulauan Bekansari. Kampung ini dihiasi dengan berbagai mural yang menggambarkan budaya Tionghoa, dan dilukis langsung oleh warga asli kampung Tehian. Lalu yang kita buat, kalau dari pintu pertama ya, ada Yulek, ada Cap Gome, ada Pecun, ada Hari Honde, Sembayang Honde, ada Hari Ciokho. Satu lukisan kurang lebih 4 sampai 3 hari lah kita menggambarkan suasana kebudayaan Tionghoa. Dan kadang di sini lingkungannya kan kebanyakan orang-orang dari Tionghoa. Dengan hadirnya kampung Tehian juga membuat masyarakat semakin semangat untuk bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Selain itu, pemberdayaan perempuan juga tidak dihadirkan. Ya tentu kita kan sekarang bisa dilihat ya, tempat kita bersih, hijau. Ya harapan kita ya untuk ke depannya, supaya tempat kita bersih, aman, selalu hijau. Kita hidup juga selalu berbineka ya, seperti yang kita lihat di kampung kita ini, warna-warni. Nah itulah indahnya, warna-warni itu damai. Mungkin yang ingin mengerti Makassar ini agak lebih maju lagi, lebih berkembang lagi. Terus pokok pakan yang lebih mantap, terus kesenian-seniannya digali. Kemudian kuliner-kulinernya juga agar semakin dikembangkan gitu. Agar bisa merasakan bagaimana tuh bahwa Cina Benteng ini mempunyai kelebihan, mempunyai maksudnya pahlihan gitu. Yang tadinya orang tidak tahu, jadi tahu-tahu ini bisa merupakan kue Cina, kue keranjang, terus kue pangkurnia, terus kue pacang gitu kan. Yang sekali gitu. Dan harapan kami ya agar lebih maju lagi ke depannya gitu.